Hai Assalamualaikum semoga pagi teman-teman kembali lagi di Nurina Tok Tok kali ini Nurina akan Tok Tok alias bicara-bicara tentang apa ya nih aku akan bicara tentang bagaimana cara melupakan mantan ayo ayo sini biasanya ini masalah para genzet nih ya yang habis putus terus galau ina inu kita itu gitu kan atau enggak cuma genzet aja sih ya semua orang sih ya kalau habis berpisah sama kekasih hati gitu atau seseorang yang apalagi sudah lama berhubungannya ya sudah sudah lama kenal sudah lama berinteraksi bahkan bisa tahunan terus tiba-tiba putus dikat gitu aja pastikan galau ya dimana-mana ya sama aku juga tapi itu dulu ya sekarang udah enggak lagi tahu enggak sih galau akibat hal seperti itu tuh bikin stres kan ya dan stres itu enggak baik loh untuk kesehatan kamu untuk kesehatan jiwa dan mental kamu ya jadi hayo yang ngerasa harus move on harus melupakan mantan ayo sini 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 kita bahas sama-sama gimana caranya melupakan mantan oke nih ini simpel tapi agak susah ya dihindari yang pertama tekniknya adalah berhenti menghubungi dan mengikuti media sosial kecil mantan ayo siapa yang masih scrolling scrolling Instagramnya ayo siapa yang masih cekidot dia lagi ngapain ya ngeliat statusnya dia lagi deket sama siapa ya dia lagi ngapain hari ini ya dia habis kuliah ngapain ini ayo siapa ya hai nggak boleh ya jangan lagi ya karena udah cut aja nggak usah lihat-lihat nggak usah kepo-kepoin mantan ya lupakan saja ya hindari melihat atau mengikuti aktivitas mantan di mantanmu di media sosial yang bisa membuatmu merasa sedih dan merindukan ya oh tidak ya nggak boleh terus kalau misalnya kamu kepoin terus dia sudah dapat eh apa namanya pacar baru atau sahabat baru kamu sudah ya dilupakan olehnya dia sudah move on gimana kamu bisa melakukan yang sama dengan men-scrolling nggak juga kan makanya nggak usah ya nggak usah kepo-kepo nggak usah scrolling-scrolling media sosialnya mantan oke terus yang kedua gimana yang kedua yang kedua tipsnya adalah fokus pada dirimu sendiri ya nggak usah fokus ke yang lain fokus aja ke diri kita sendiri ya gunakan waktu dan enerjimu untuk melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia dan memperbaiki diri ya jadi kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak bikin kamu bahagia apalagi tidak bikin kamu memperbaiki diri buat apa cin ya kan mulailah dengan melakukan kegiatan yang menarik minatmu dan mengembangkan diri dalam bidang yang kamu sukai misalnya kamu sukanya apa kamu sukanya apa ya menjahit aduh jarang banget hari gini ada yang suka jahit misalnya ya kalau misalnya kamu kamu suka traveling deh gitu kamu suka traveling ya udah jalan-jalan aja sana sendirian nggak usah malu nggak usah takut jalan-jalan sendiri itu bisa me apa namanya bisa mengembalikan bisa apa namanya mengingatkan kita lagi pada bagaimana kita bagaimana jiwa kita bagaimana kita bersikap sama orang gitu traveling ini maksudnya bukan pergi jauh-jauh boleh kalau kamu mau pergi jauh pakai apa namanya kereta pakai pesawat tapi traveling alone ini kalau di saya itu adalah sesimpel kita pergi ke mall atau ke tempat makan kita makan sendiri itu aja sudah enak loh jadi kita bisa oh iya ya aku dulu begini loh jadi kita bisa merenung kita bisa apa namanya kita bisa flashback dulu tuh saya orangnya nggak gini loh dulu saya nggak kepo-kepoin mantan loh dulu saya orangnya gampang nggak move on ya kasih waktu untuk diri kita sendiri untuk melihat siapa sebenarnya diri kita oke nah terus yang ketiga nih agak sulit juga tapi kalau dilalui di jalani insyaallah akan jadi mudah yang ketiga adalah jangan menghindari perasaanmu jadi kalau misalnya kamu sedih kan pasti sedih kan kalau ditinggal mantan gitu kan ya jangan dihindari perasaan itu ah nggak gue nggak sedih nggak gitu jangan dihindari terima saja berdamai dengan diri sendiri oke saya sedih saya sakit hati saya terima saya ikhlas udah gitu aja ya nih aku bacain jangan menahan perasaanmu tentang mantanmu izinkan dirimu untuk merasakan kesedihan kesepian dan emosi lain yang muncul tapi ada tapinya hindari untuk terus menerus meratapi hubungan yang sudah berakhir ya tadi kan saya dibilang oke saya sedih saya terima saya sedih saya terima saya marah saya kesel tapi ya sudah saya berdamai dengan perasaan ini saya ikhlas saya akan menjalankan hidup saya ke depan tanpa dia tip-tik udah beres ya kan nah terus yang keempat temukan dukungan dari orang-orang terdekatmu bisa sahabat bisa keluarga bisa temen biasa ya nggak apa pokoknya semua yang ada di sekitar kamu ya gimana caranya talk bicara bicara dengan keluargamu dengan sahabatmu tentang apa tentang perasaanmu ya iya aku kemarin putus sama dia aku kesel karena kok dia gampang banget begini-begini begitu-begitu ya setelah bicara setelah mengeluarkan semua unek-unek kamu ya temukan yang kamu lakukan selanjutnya adalah menemukan dukungan mereka tolong dong yuk tolong support saya supaya saya nggak begini lagi gampang gampang sih di mulut gampang tapi kalau dilalui belum tentu tapi saya yakin sesusah apapun you can do it darling ya kan jangan merasa malu untuk minta bantuan makanya tadi saya bilang tolong dong ayo support saya saya nggak mau merasa kelamaan merasakan hal yang seperti ini yuk support saya ajak saya kemana gitu ya tolong sibukkan sendiri saya kalau kamu punya saya suka misalnya melakukan sesuatu kamu punya info nggak tentang kayak gini kalau ada ayo saya mau ikut jangan malu jangan malu jangan malu minta dukungan sama orang ya dan yang terakhir sedara-sedara adalah buatlah rencana untuk masa depanmu kalau kalau saya sih selalu bilang gini kamu sedih boleh kamu sakit hati boleh kamu sebel kesel segala macam boleh tapi kamu harus set limit apa sih batasan oke saya sudah putus di bulan sekian apa namanya maka saya harus bisa move on di bulan ke-2 misalnya atau di minggu ke-4 gitu misalnya kamu harus set limit kamu sendiri kamu boleh sedih apa namanya ber berapa ya merasakan hal-hal yang tidak enak tapi cuma sebulan aja nih cuma sebulan nanti masuk bulan ke-2 kamu harus sudah move on harus sudah hilang perasaan-perasaan itu ya jadi kamu harus membuat rencana untuk masa depanmu yang cerah dan penuh harapan itu dapat membantumu pada fokus pada hal-hal positif dan membangun harapan untuk masa depan yang lebih baik kamu gak mau kan selamanya tenggelam dalam lautan luka dalam itu kan ya kan jadi kamu harus move on ya set limit set the limit kapan saya harus move on dari perasaan ancur-ancuran kayak begini ya fokus pada masa depanmu fokus pada studimu fokus pada karirmu atau keinginanmu yang lain yang dapat membantumu melangkah lebih lanjut dan move on ya gimana dengerannya sih gampang ya iyalah cuma ngomong doang mah gampang tapi coba lalui ha hai agak-agak gimana gitu ya tapi gapapa memang agak susah tapi kalau kamu terus melakukan hal itu hanya dengan berfokus pada masa depanmu sendiri insya Allah gampang kok ngelupain mantan itu ya lagian ngapain inget-inget mantan dia inget sama kita juga enggak ngapain kita inget dia ya gitu aja itu itu kalimat yang selalu ada dalam otak saya kalau misalnya saya mau move on dari sesuatu dia aja nggak inget gue dia jangan mikirin gue ngapain gue mikirin dia gitu ya kan baiklah teman-teman mudah-mudahan ilmu yang nggak seberapa ini bukan ilmu sih ya ini sharing aja mudah-mudahan sharing yang nggak seberapa ini bisa bermanfaat dan bisa membawa kamu lebih mudah untuk move on melanjutkan hidup kamu melanjutkan masa depan kamu ke hal yang jauh lebih positif baik terima kasih atas perhatiannya kita ketemu lagi eh eh ya kalau kamu mau apa namanya mau saya eh bicara-bicara tentang hal lain ya coba tulis di komen nanti insya Allah saya akan research dan saya akan eh tok tok di depan kamu semua oke terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh